Halo, selamat datang di YouTube channel Samastamahata Margonda Dan kali ini kita ada di sesi Q&A Kenapa Habibu bilang kita? Karena Habibu gak sendirian, ada Hai, aku Bunga Kali ini aku baru ngelain Habibu untuk Q&A Betul, jadi pertanyaan yang sudah masuk ke kita Dari berbagai sosial media kita nih Bunga Kita akan jawab disini ya Dan nanti Bunga akan membaca pertanyaannya Nanti akan coba untuk menjawab Yuk kita mulai Pertanyaan pertama Bibi, boleh gak sih kita kalau mau datang open house itu Datang dulu aja gitu Tanpa halus membelinya itu nanti aja deh Kita mau lihat-lihat dulu aja itu boleh gak sih? Itu sih boleh banget ya Mahatizen ya Jadi kita memang mengadakan open house sebenarnya ingin memperangkan produk Samastamahata Margonda Jadi Mahatizen perlu tahu dulu nih Keunggulan dari Samastamahata Margonda Fasilitasnya apa saja Jadi jangan khawatir Berkunjung ke sini tidak harus beli Tapi Saran Habibu harus tahu dulu produk dari Samastamahata Margonda Jadi jangan khawatir Datang aja gak apa-apa loh apalagi tiap minggu juga open house nya terus berjalan kan ya Bunga ya Nah jadi buat yang mau datang Silahkan datang dulu aja ajak temen ajak keluarga ajak pasangan Nanti Mahatizen udah tahu produk dari Mahatama Margonda Nah untuk pertanyaan berikutnya nih Banyak banget loh yang nanya ke aku Mbak Bunga ini kalau kita beli apartemen Mahatama Margonda ini furnis atau kosongan sih? Dimana tuh Mas Sandidi? Nah untuk unit Mahatama Margonda sendiri saat ini kosongan Mbak Bunga ya Jadi kita pengen memberikan kebebasan atau keluasaan pada Mahatizen Yang sudah punya unit di Mahatama Margonda Agar bisa menyesuaikan garam selera mereka masing-masing Karena kita kan pasti punya selera sendiri ya Dalam hal-hal desain interior Tapi kalau misalnya nih Mahatizen lagi nonton ini Pengen dapat promo Fre-Furnish Tulis aja di kolom komentar Bung pin nanti manajemen bisa pertimbangkan Promo berikutnya Fre-Furnish Tulis aja di kolom komentar lanjut ke pertanyaan berikutnya Habibi, misalnya nih ada orang tua yang mau beli apa kemuliaan untuk anaknya yang kuliah diluji mungkin itu pakai data anaknya tuh bisa gak sih? jadi atas nama anaknya gitu maksudnya selama cara bayarnya bisa menyesuaikan bisa kok, jadi kalau misalnya di Mahathamargonda sendiri ada tiga cara bayar kan, yang pertama adalah KPA atau kredit kepemilikan apartemen, kemudian yang kedua instaman atau cicilan tunai, bener pinter loh yang ketiga adalah hard cash nah kalau misalnya KPA atau kredit itu kita butuh yang namanya syarat yang lebih lengkap lagi lebih lengkap dalam artian kayak usianya harus memenuhi syarat kemudian juga harus ada selit gaji seperti itu kan, sedangkan usianya belum memenuhi, nah itu agak susah gitu kalau misalnya cara bayarnya cicilan tunai nah ini bisa karena langsung cicilannya ke developer kita ada cicilan tunai kalau mau atas nama anaknya bisa gak apa-apa apalagi hard cash nah ini yang paling kita saranin sih ya jadi memang lebih cepat nantinya prosesnya seperti itu karena langsung dengan developer beda kalau misalnya cara kredit kita harus koordinasi dengan pihak perbankan seru banget ya bunga ya sesi Q&A kita kali ini karena kita menjawab pertanyaan dari mahatizen yang sudah masuk di berbagai sosial media kita betul semoga jawaban-jawaban tadi bisa membantu mahatizen semua ya nah kalau misalnya mahatizen ingin tahu lebih lengkap tentang samestamata Margoda bisa langsung berkunjung ke marketing galeri kami di jalan Margoda Raya nomor 367 atau bisa langsap di 0811-021577 sampai jumpa di episode berikutnya dadah